Intro Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Tenggara melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan perang dan mengajak Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mencetoh keikhlasan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Muhammad Al-Irfan bersama jajarannya mengawali Tahun Baru 2016 dengan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun 2016 agar semangat kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi seperti para pahlawan saat berjuang merebut kemerdekaan. Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi diminta bekerja ikhlas seperti para pahlawan yang gugur di medan tempur. Nilai-nilai kepahlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita bisa menjadi suatu panutan menjadikan contoh buat para ASN yang selama ini mungkin nilai-nilai yang berkaitan dengan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya bisa mencontoh daripada keikhlasan para pahlawan. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ini merupakan agenda tahunan Kementerian Agama Sulawesi Tenggara menyambut Hari Amal Bakti ke-70 pada 3 Januari 2016. Kepala Kantor Kenyanak Sulawesi menyerukan kepada Aparatur Sipil Negara agar di tahun 2016 menjadi lebih baik dari tahun 2015 bisa meraih banyak penghargaan Kementerian Agama RI. Dari Kendari, Fibrona Tameng memberitakan